Untuk sedan tahun 90-an, saya rasa Corolla Twin Cam wajib dipertimbangkan. Karena mobil ini handlingnya enak dan sangat nyaman. BBM-nya masih sangat irit, walaupun mesinnya 1600 cc karburator. Dan tentunya sudah power steering, power window, electric mirror, dan AC-nya dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bawa Corolla Twin Cam 1600 cc atau 16 SE Limited. Tahun 90, platnya RH Banyumas. Pajak bulan 12, habis masa plat 2028. Dan pajaknya masih aktif sampai bulan Desember 2024. Dan untuk kondisinya, kita cek sama-sama bareng saya, Dina Jordina, di Hyper Auto Concept. Untuk unit ini, warna asli abu-abu metallic seperti ini. Ini warna favorit untuk Twin Cam. Karena kalau Twin Cam sendiri, warna abu-abu itu jadi kelihatan lebih mudah. Oh iya, untuk informasi pajak. Untuk unit ini, pajaknya per tahun hanya 700 ribuan saja. Jadi untuk keseluruhan bodi, dari depan sampai belakang, full semuanya masih bagus, masih oke. Tidak ada yang kempot-kempot, tidak ada yang baret-baret. Untuk unit ini, lampu-lampu masih oke. Dia masih pakai bawaan dari Toyota, Wito Japan. Kanan dan kiri lampunya masih original. Lampu rating kanan dan kiri juga masih asli bawaan Toyota. Untuk grillnya masih rapi seperti ini. Ada list krum juga masih bagus. Kemudian kayak bemper-bemper juga masih rapi. Celah-celah bodi dengan bemper juga masih oke, masih rapi. Bempernya masih bagus, masih mulus. Untuk bodi-bodi samping, kondisinya masih ngaleng seperti ini. Pintu-pintu masih ngaleng, pintu belakang juga masih ngaleng. Sampai ke bagian pintu belakang. Nut seperti ini juga masih dalam, masih bagus. Dan masih lempeng. Dan catnya itu aman, tidak ada yang mengelupas. Untuk velgnya sudah keren. Dia pakai velg ring 16, pakai ban 195x45. Jadi mobil ini saya rasa cocok banget dan ganteng. Dipasangkan velg racing dengan ukuran segini. Untuk bagian bawah seperti ini, itu juga masih oke. Kondisi masih ngaleng juga. Rispelang bawah juga masih aman, tidak ada yang keropos. Karena untuk mobil tahun 90-an, itu musuhnya keropos. Untuk twin cam sendiri, ada yang 16 dan 13. Dan ini yang 16 SE Limited. Kalau yang 13 itu SE ya. Itu bedanya kalau dari luar, itu kelihatan dari list krum muter di bagian kaca mobil. Kalau untuk yang tipe SE, itu dia belum ada list krum muter untuk kacanya. Karena ini SEG, jadi full krum untuk pelipit kacanya. Dan untuk bagian depan seperti ini, ini masih aman tidak ada sileran untuk bagian depan. Karena untuk mobil-mobil yang biasanya sudah keropos, sudah tidak terawat. Biasanya area sini sudah dikasih siler-siler dan sudah bocor. Untuk atapnya, ini juga masih oke. Aman tidak ada yang lupas. Kemudian masih ngaleng kondisinya untuk bagian atap. Kemudian talangnya juga masih utuh. Masih nitik pabrikan, masih kelihatan. Dan tidak keropos untuk area talang. Kemudian untuk bagian sileran, kaca belakang seperti ini. Ini masih aman, masih bawaan, tidak ada sileran dan tidak ada ciri-ciri keropos ataupun bocor. List krum muter kaca belakang, ini juga masih oke. Masih bagus, menempel dengan baik dan tidak mengelupas. Bodi-bodi belakang jelas masih oke. Dan untuk kap belakang, itu kondisinya juga sama. Kondisinya masih ngaleng, masih bagus. Nutnya masih ketemu, masih oke. Dan ada logo 16SL Limited, masih terpasang dengan rapi. Untuk urusan lampu belakang, semuanya lampu berfungsi secara normal. Baik lampu mundur, lampu rem, lampu rating, lampu hardset, semuanya masih oke, masih normal. Lampunya tidak pecah dan tidak ada yang retak. Dan untuk kondisi member belakang, ini sama, membernya juga masih mulus. Ada list krum seperti ini, juga masih oke, masih rapi juga. Kemudian untuk yang sebelah kanan mobil, kondisinya juga sama. Bodi belakang masih ngaleng, pintu masih ngaleng. Sampai ke pintu depan dan nut-nut semuanya masih bagus, masih oke. Untuk kris pelang bagian bawah seperti ini, aman tidak ada yang kropos, nut-nut juga masih ketemu. Masih oke dan masih rapi. Sekarang kita cek untuk bagian siler-siler bagian pintu. Nah, kita cek untuk sileran bagian pintu yang sebelah kanan. Kondisinya masih ada, silerannya masih rapi dan masih oke, tidak ada yang kropos. Kemudian sampai ke ris pelang bagian bawah seperti ini, sambungan-sambungan masih oke, masih kelihatan. Sampai ke area pilar juga masih oke, sampai ke bagian pilar A, pilar B itu kondisinya masih oke. Untuk pintu belakang pun sama, kondisi sileran-sileran masih oke, masih bagus, aman, tidak ada yang kropos. Sampai ke area ris pelang dan yang lain-lain. Kondisi untuk pintu yang sebelah kiri belakang, kondisinya pun sama, sileran masih ada, masih utuh dan masih rapi. Sama seperti yang sebelah kiri depan juga, kondisi silerannya semuanya masih ada, masih utuh, masih rapi. Dan untuk door trim di keempat pintunya, semuanya kondisinya seperti ini masih aman, masih bagus, oke, tidak ada yang sobek. Kemudian untuk area dashboard, karena ini soft touch ya, jadi raman sekali untuk sobek, untuk soft touch-nya. Tapi kalau mobil terawat seperti ini, untuk dashboard-nya pasti masih utuh, aman, dan tidak ada retak-retak. Untuk dashboard-nya ini masih utuh, masih oke. Kemudian area speedometer seperti RPM, speedometer, temperatur, indikator bensin, semuanya masih oke, masih bagus, dan berfungsi secara normal. Untuk area setir, setirnya sudah dipasangi cover seperti ini, klaksonnya berfungsi normal, dan setirnya masih oke, masih bagus. Dan yang saya salut dari mobil tahun 90-an, itu untuk interiornya masih dipertahankan orisinil bluedroo seperti ini. Dan bluedroo-nya masih aman, masih bagus, tidak ada yang sobek, dan masih bersih wangi. Dan untuk kondisi jok bagian belakang, kondisinya pun sama, masih aman, masih bagus, bluedroo-nya masih rapi, dan tidak ada yang sobek. Dan tidak kalah penting juga, untuk mobil sedan, itu rawan keropos di bagian kap belakang. Nah sekarang kita cek juga sekalian untuk silaranya, kondisi silaranya masih utuh, muter, sampai ke bagian belakang seperti ini, kanan, kiri, kondisi silara, bagian depan seperti ini juga, kondisinya masih utuh. Dan yang sering terjadi keropos, itu adalah area talang belakang seperti ini. Dan untuk talang belakang seperti ini, dia masih ada last nitik pabrikannya, dan aman, tidak ada sepetan. Kemudian kita cek juga untuk lantai bawah bagian ban serep, kondisinya seperti ini. Dan ban serepnya ada, untuk kanan dan kiri masih utuh seperti ini, dan untuk ban serep bagian bawah seperti ini, ada sedikit kropos. Untuk kondisi lantainya, emang ini seperti apa adanya, seperti ini, dan tidak disepet. Karena ini sebenarnya bisa jadi bakal karat, kalau tidak dirawat dengan baik. Tapi untuk kondisinya masih cukup oke, masih cukup bagus. Kemudian kita cek juga, apakah ada bekas benturan dari bagian belakang, dan kita lihat pelipit belakangnya masih oke banget. Masih ada last nitik dari pabrikannya, dan masih utuh. Dan terakhir, kita cek untuk kondisi mesinnya, bagaimana, dan kondisi apron-apron bagian depan. Nah, ini bagian engine bike, atau ruang mesin, dari Corolla Twincam. 1.6 atau 1.600 cc, 16 katup, atau 16 valve. Dan ini, mesin yang cukup tangguh, mesin yang cukup bertenaga, untuk seukuran sedan tahun 90. Untuk area persenelang pun aman, tidak ada yang rembes-rembes oli sampai ke bagian karter. Dan untuk unit ini, kondisi pelipitnya masih bagus, masih oke. Papronnya masih asli bawaan, dan tidak ada bekas reparasi. Sampai ke bagian sini, sampai ke bagian belakang, seperti ini kondisinya, pelipitnya masih bagus, masih oke. Area support shockbacker, kanan dan kiri, kondisinya masih utuh, aman, tidak ada yang keropos. Dan untuk siliran kap mesin depan seperti ini, sama kondisinya masih rapi, masih utuh, dan masih bagus. Kita cek juga untuk kondisi olinya bagaimana. Apakah dia ada ciri-ciri kecampur sama air radiator apa enggak? Dan untuk kondisi oli mesinnya, itu masih oke, masih bagus, aman, tidak ada kecampur sama air radiator. Untuk kondisi power steeringnya, ini masih aman, masih oke, tidak bunyi, dan tidak rembes juga. Dan sekarang coba kita starter mobilnya, kita dengerin suara mesinnya. Kita ada starter, kita dengerin suaranya. Ini kondisi langsam, suara mesin masih normal, aman, tidak ngitik, tidak ada ciri-ciri yang mencurigakan. Mesinnya masih halus, masih normal. Coba sedikit kita naikkan RPM-nya. Kondisi RPM tinggi pun, kondisi mesin masih oke, aman, tidak ada suara-suara yang mencurigakan. Sekarang tinggal cek, ada asap putih bagian kenalpot apa tidak. Kondisi mesin oke, oli-oli aman tidak nyampur, aman tidak rembes juga. Kemudian tidak ada asap putih di bagian kenalpot. Jadi untuk kondisi mesin, ini masih oke, masih bagus. Jadi sebagian besar unit ini sudah kita cek dari bagian interior, eksterior, sampai ke lantai-lantai, sampai ke mesin. Semuanya sudah kita cek. Tapi, buat teman-teman yang masih penasaran sama unit ini, bisa hubungi kita di nomor WhatsApp yang kita santungkan di deskripsi, atau komentar di kolom komentar, kita sharing bareng-bareng. Dan mungkin itu saja yang kita sampaikan hari ini, ketemu lagi di vlog-vlog lanjutnya. Alu Masulia ala Muhammad, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.